Pemirsa atau sekedar hanya membangun jalan, TMMD reguler ke 110 Kodim 0714 Salatiga juga memperhatikan kesehatan pagi balita. Anggota Satgas memberikan penyeluhan kesehatan posyandu balita di rumah Kadus Ketapang. Dari serangkaian TMMD reguler ke 110 Kodim 0714 Salatiga, tak sekedar membangun jalan di Dusun Sarimulyo, Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Namun Serka Mujojo pun ikut serta memberi penyeluhan kesehatan di posyandu balita yang bertempat di rumah Kadus Dusun Ketapang bersama para bidan. Dalam kesempatan tersebut, pihak medis pun mengungkapkan rasa senangnya jika sudah dibantu oleh anggota Satgas, kegiatan suluh kesehatan tersebut tak terlepas dari kegiatan TMMD di bagian non-fisik. Dari pantauan di lapangan, posyandu yang dihadiri sekitar 45 orang tersebut menyusun berbagai acara mulai dari penimbangan bayi, memeriksa tinggi bayi, pemberian makanan tambahan, dan lainnya. Saat diminta pendapatnya, penyuluh kesehatan puskesmas Linda Acile mengaku merasa terbantu adanya kehadiran TNI. Adanya Satgas membantu pihaknya untuk memberikan imbauan dan masukan, serta informasi kepada masyarakat, khususnya bagi yang mempunyai anak balita yang berusia dari 0 hingga 5 tahun. Dalam kegiatan tersebut, ia pun mendampingi TNI untuk bisa selalu melayani masyarakat, terlebih untuk sama-sama membangun kesehatan. Kesehatan berupa imbauan, koordinasi terkait kesehatan yang ada di Desa Ketapang.